Karena itu, saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Karena itu, saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana. Disitulah penilaian yang paling objektif. Menilai apa? Terlaksananya apa? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahaya Burnama, bukan pendukungnya Nisbas Badan. Dan partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik Perdukai Jakarta. Benar tidak? Lalu apa yang berjadi? Partai Nasdem kemudian mereview. Benar tidak sih yang diomongin orang-orang ini? Ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu. Justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung Gubernur Rakyat. Kalau yang dukung Anies pertama kali PKS, dia bilang PKS dari judul mendukung. Betul tidak? Ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, Bu, berhentilah ngomong soal fiksi ini. Saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya. Lihat apa yang dijadi di Jakarta. Apa yang dijanjikan di Jakarta. Apa yang muncul di Jakarta. Ternyata banyak yang tidak dijanjikan, malah dilaksanakan di Jakarta. Jadi kemudian, ketika tadi ditanya, kenapa? Saya tidak pernah mengajukan diri. Mana Ayu tadi? Ayu, saya tidak pernah mengajukan diri. Ayu, saya lagi tengah-tengah bertugas. Dipanggil Anies, kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Bukan saya datang ke NASDEM, ke PKS, saya mau jadi calon. Bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama Ibu lah. Kalau Ibu saya ridok, saya jalanin. Kalau Ibu saya tidak ridok, saya tidak akan jalanin. Sesingkali itu. Berarti, saya kemudian bilang kalau partai NASDEM yang dulunya tidak mendukung malah jadi pendukung pertama, dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada NASDEM? Harus saya ceritakan di sini. Saya sudah tahu sih. Apa yang terjadi itu, Pak? Dia mengalami tokanan A, B, Z, D. Benar tidak? Kisih-kisihnya aja, Pak. Udahlah, kisih-kisihnya online ada semua. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. NASDEM menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau NASDEM mau relax-relax, Pak Surya Palu usia 72 tahun, Pak. Kalau beliau mau relax-relax saja, tinggal ikut saja. Tidak akan mengalami tekanan seperti sekarang ini. Beliau apa yang dia katakan? Dan dia bilang, Bung Anies, kita ingin Indonesia lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Dan saya bilang, ini sebuah pepercaya, ini sebuah amanah. Dan tantangannya besar sekali. Jadi, Ayu, ketika dikatakan, misalnya ini saya katakan, bahwa ini air minum. Tapi kalau ada seribu orang mengatakan ini adalah air keras, maka terbentulah persepsi ini adalah air keras. Gimana cara membantahnya? Saya bikin trending topik juga air minum. Bukan, secara membantahnya cukup serana. Buka tutupnya, minum airnya. Begitu diminum dan sehat, makanya dibuken air keras. Sama, Anies Baswedan dikasih rapor merah di trending topik. Tidak usah dijawab pernyataan dengan pernyataan. Jawab dengan kenyataan. Saya, Dili Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.